Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, jumpa lagi di Aryan M. Sino Oke, buat teman-teman yang klik video ini Saya berharap mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat Baik, di sempatan kali ini saya akan coba react sebuah video yang menarik Ada satu bule Amerika yang diwawancari oleh orang Malaysia Dimana bule ini jelas-jelas Kalau kita dengar dari pengucapan dari kosa katanya Walaupun itu hampir sama Ini jelas-jelas dia pernah belajar bahasa Indonesia Bahasa Indonesia, labelnya jelas bahasa Indonesia Tapi oleh youtuber ini dikira bahasa Melayu Malaysia Oke, walaupun bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Malaysia itu Memang ada, memang satu akar ya Tapi jelas, bahasa Melayu yang digunakan di Malaysia Dan dengan bahasa Indonesia itu sangat jauh Gampang dibedakan Oke, kita akan berkomentar nanti Dan silahkan juga teman-teman bisa berkomentar Ini bahasa Melayu di Malaysia ataupun bahasa Indonesia Oke, kita akan coba lihat videonya seperti apa ya Saya Rahman Haim, oke Welcome to Malaysia Selamat datang ke Malaysia Sila perkenalkan diri Nama saya Megan Rose Danley Saya berasal dari Amerika Syarikat Dan ambil jurusan Arthropology S2 di Universitas Y Kalau tak salah saya, Rhode Island ya Ya, Rhode Island Rhode Island itu terletak di negeri mana? Negeri Amerika Syarikat I know, that's negara Oh maaf, negeri Maksudnya Negeri? Rhode Island itu negeri Negerikah? Ini isteri saya Oke Sudah berapa lama? Sudah berapa lama belajar bahasa Melayu? Sejak tahun 2009 Sabi Pergi berhenti Jalan berhenti Jalan berhenti I see, I see Jadi Bagaimana penguasaan bahasa Melayu? Saya sangat suka Belajar bahasa Melayu Itu pertanyaan maaf saya Oke, teman-teman ya Teman-teman bisa dengar ya Sekelas bisa didengar ya Ketika Bule ini ya Mengucapkan kata Saya Kalau di Malaysia Di Semenanjung kan ya Itu mengucapkannya Saya ya Oke, saya ya Nah Ini jelas Ini jelas bahasa Indonesia Begitu ya teman-teman ya Teman-teman bisa Dengar sendiri ya Bagaimana logatnya Cara dia berbicara Teman-teman ya Bahasa Melayu Ada bahasa klasik Ada yang bahasa modern Jadi Adakah suka dengan syair Atau sastra Melayu? Ya Saya suka Tapi Saya hanya Dapat membaca Pelan-pelan saja Karena belum Melancar dengan bahasa Melayu Faham Faham Saya sering Membaca puisi Dan cerita Cerita Dalam bahasa Melayu Jadi ini lawatan pertama Ke Malaysia ya Ya ini Jadi Macam mana pandangan Apa nama tadi? Megan Rose Megan Rose Macam mana pandangan Megan Tentang Malaysia? Suka sekali Ini Apa namanya Lebih tinggi daripada Yang saya Apa expect Ya orang Sangat ramai Sangat Apa Lintar juga Ya ini Apa namanya Ketika berbicara dengan Kalian semua Ya saya sangat senang Oke Now let's switch to English Oke Teman-teman ya Kelihatan banget ya Bagaimana logat dari Apa namanya Bule ini Bukan mencerminkan bahasa Melayu di Malaysia Ini justru Lebih Cenderung ke bahasa Indonesia Teman-teman ya First and foremost I'd like to welcome you To Malaysia Thank you As you can see We are a multicultural society Yes Multi-ethnic Multi-faith What is it That struck you most When you first arrived Landed here in Malaysia When I first landed I was first struck By how easy it was To go through the airport Sometimes it can be very hard But besides that I was first struck By how green It was I think I It was greener before Was it Yeah Deforestation And all that You know Still happens here Yeah So how long Have you been in Malaysia Two days Two days Three days Three days So What do you like most About your visit here What about our food Oh the food is delicious Oh my god Especially the little quay The green ones Are so good My goodness I can't stop Alright So we wish you all the best In this competition Thank you so much How do we reach you By email My email is MRD4 at hawaii.edu Oh you're studying at Hawaii University I am That's Barack Obama's place It is That's right So all the best to you Megan Thank you very much May you succeed in your career Thank you very much Oke demian teman-teman ya Satu wawancara dari itu Bermalaysia dengan para Dengan bule Amerika ya Kalau kita melihat semitas Ya ini jelas Bahasanya justru Merujuk ke bahasa Indonesia ya Daripada bahasa Melayu Yang digunakan di Malaysia Baik melihat dari logatnya Ataupun Dari kosa katanya Ya Dan Kita maklumi ya Bahasanya Orang Malaysia itu Sering Menganggap bahasa Indonesia itu ya Bahasa Melayu ya Karena dilihat dari Hakikatnya Kalau kita secara hakikat Memang Benar bahasa Indonesia itu ya Dari bahasa Melayu Begitu ya Tapi secara perkembangannya Secara historisnya Jelas Indonesia sudah Sudah berdiri sendiri Menjadi Satu bahasa yang sudah Berbeda sekali Dengan Bahasa Akarnya Baik dari Pengucapannya Terus dari penyerapan Kosa katanya Ya Oke Menurut kalian gimana teman-teman ya Selamat teman-teman bisa berkomentar Tentang bahasa yang digunakan Bule ini Apakah bahasa Indonesia Atau kan bahasa Melayu yang digunakan Di Malaysia Selamat teman-teman bisa berkomentar Terima kasih telah menonton!